Sementara itu pemisah KPU Sumedang akhirnya menetapkan perolehan suara hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat serta bupati dan wakil bupati Sumedang. Pengumuman tersebut disampaikan KPU Sumedang dalam rapat pleno perolehan hasil suara pemilihan gubernur serta bupati di aula KPU Sumedang. Proses pencoblosan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jabar serta bupati dan wakil bupati Sumedang telah berakhir. Hal ini dinyatakan Komisi Pemilihan Umum Sumedang yang melaksanakan rapat pleno 2018 di Aulat Kabupaten Sumedang untuk mengumumkan hasil akhir perolehan suara untuk Pilgub Jabar dan Bupati Sumedang. Ketua KPU Sumedang, Hersa Santosa mengatakan setelah penghitungan suara di tingkat kecamatan selesai sesuai undang-undang dan prosedur yang berlaku, KPU wajib melaksanakan rapat pleno penghitungan di tingkat kabupaten. Pelaksanaan secara umum hasil rekap ini baik dari hasil penghitungan suara di TPS, rekap di PPK, dan akhirnya rekap di KPU, KPU, KPU Sumedang berjalan dengan aman dan lancar. Seperti juga teman-teman yang ketahui, kami juga dibantu oleh TNI maupun KORI dan apa-apa yang lain, termasuk teman-teman media. Alhamdulillah tahapan untuk pemilihan gupati dan wakil gubernur dan wakil gubernur berjalan dengan lancar. Sehingga nanti kita tunggu tiga hari ke depan. Kalau insya Allah tiga hari ke depan tidak ada yang gulatan dan yang lainnya, maka KPU akan menemukan calon terpilih untuk Bupati Kabupaten Senda. Tetapi untuk yang gubernur, BA yang gubernur akan kami perusahaan ke KPU Provinsi, sehingga itu menjadi kewenangan KPU Provinsi. Hersa juga menambahkan, tingginya tingkat partisipasi masyarakat menjadi bukti warga sudah menyadari pentingnya ikut memberikan suara pada pemilihan di tahun sekarang. Tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Sumedang naik menjadi 80,60 persen dibandingkan pemilih sebelumnya. Angka ini merupakan tingkat partisipasi tertinggi di Jawa Barat.